Wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang merebak di berbagai wilayah tidak mempengaruhi permintaan susu sapi di Kabupaten Madiun. Para kelompok ternak mengaku sampai saat ini penjualan susu sapi perah masih stabil. Meski sejumlah daerah, para peternak merasakan dampak akibat merebaknya wabah virus penyakit mulut dan kuku. Namun, kondisi itu tidak mempengaruhi penjualan susu sapi perah di Kabupaten Madiun. Seperti halnya yang dialami oleh para peternak sapi perah yang tergabung kelompok Nadyo Rahayu, Desa Krese, Kecamatan Hungu, Kabupaten Madiun. Hingga kini mereka masih mampu menjual sebanyak 150 liter susu segar perharinya. Salah satu peternak sapi perah, Yeni Ernawati, mengaku meski saat ini secara penjualan susu tidak berpengaruh namun dengan kondisi beberapa sapi di daerah luar Madiun seperti Ponrogo dan Magetan terkonfirmasi PMK maka harga jual susu sapi ke depan di predisi akan naik dari biasanya 11 ribu rupiah per liternya. Untuk penjualan susu di daerah Madiun khususnya masih aman. Masih aman ya? Lancar. Perhari? Perhari masih 150 lebih. Betul ya. Jadi isu terkait ada PMK di Madiun tidak? Tidak ada berpengaruh. Betul. Kalau harga? Kalau harga ini masih stabil. Mungkin dengan adanya ini untuk karena ada dampak PMK ini yang daerah lain pengorangan susu terlalu banyak mungkin ke depannya ada kenaikan. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kaupfet Madiun tengah fokus pada vaksinasi pada sapi perah dan sapi potong sebab dua jenis ternak tersebut merupakan hewan yang rentan terpapar dan jika terpapar PMK maka ancaman kerugian yang dialami peternak akan lebih besar. Kita akan vaksinasi ulang di tempat dan sapi yang sama. Berapa kali nanti? Vaksin direncanakan kita nanti ada tiga kali vaksin. Tiga kali vaksin. Untuk program vaksinasi PMK Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan setempat telah mendapatkan sebanyak 2.200 dosis vaksin dari Dinas Pertanakan Provinsi Jawa Timur. Sasarannya adalah sebanyak 47.000 ekor sapi dari 66.000 ekor populasi se-Govatan Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.